Pernah lihat iklan yang ngomongin dibuka, dijelat, dicelupin? Kita mau bahas itu. Itu sebenarnya ada dampaknya nggak ke marketing. Sebenarnya gede banget. Itu dampaknya menarik, gede, dan snowball yang banyak orang nggak sadar. Halo, saya Ignasyus Untung. Selamat datang di Marketing. Terima kasih. Itu dilakuin juga. Dibuka, dijelat, dicelupin. Ada efek rasanya apakah jadi lebih enak? Buat anak-anak kayaknya iya. Makanya mereka tuh habisnya minta oreo dan makannya ngelakuin itu. Wih, iya lo lebih enak lo digini gitu ya. Tapi nggak ada bukti ilmiah yang bisa buktiin bahwa dengan ritual itu jadi lebih enak. Dulu ada prinsip kalau bikin iklan, itu gini. Kalau nggak bisa disampaikan dengan menarik, sampein dengan lagu. Kalau nggak bisa bikin lagu, nggak nemu lagu. Bikin ritual. Nah, ini yang namanya ritual marketing gitu ya. Maksudnya ritual marketing adalah marketing dengan meng-create gimmick-gimmick ritual-ritual as a gimmick gitu ya. Nah, dan ini bukan hal baru sebenarnya. Bukan cuma soal bisnis saja gitu ya. Kita orang-orang Indonesia nih sering dari kecil bikin pesawat kertas gitu. Kalau mau diterbangin ya tiup-tiup. Gitu kan. Terus abis itu baru diterbangin. Harapannya terbang lebih tinggi, lebih jauh. Kita percaya zaman kecil, kalau udah ditiupin ini, wah lebih keren nih terbangnya gitu ya. Terus kita juga kalau sampai orang-orang gede, apalagi emak-emak ya, ibu-ibu gitu ya, perempuan gitu ya. Kalau ngomong sesuatu yang buruk, ketok meja. Aduh, amit-amit gitu ya. Harus ketok meja, knock on the wood gitu kan katanya. Supaya nggak bener-bener terjadi. Ada bukti ilmiahnya nggak sih sebenarnya itu bakal terjadi kalau kita nggak ketok meja? Nggak juga gitu ya. Dan yang melakukan orang-orang terpelajar juga. Terus ada juga anak-anak yang main bola gitu ya, pakai jersi idolanya. Mau pakai Messi lah, Ronaldo. Dan percaya bahwa kalau dia main bola pakai jersinya Ronaldo, pakai jersinya Messi, itu bisa lebih ada kekuatan magis gitu. Tiba-tiba dia jadi jago kayak Messi, kayak Ronaldo. Atau bahkan selebrate goal dengan cara idolanya gitu ya. Ya masing-masing kan punya caranya. Padahal Ronaldo yang lebih ikonik caranya ya. Nah, itu dipercaya gitu. Nah, di bisnis juga ada. Di bisnis tuh dulu ada produk namanya power balance. Kalau orang-orang seumuran saya pasti tahu. Itu bentuknya gelang. Ya nggak kayak gelang banget. Sebenarnya kayak jam. Sekarang tuh jamnya Fitbit ya. Yang jam buat nge-track berapa langkah sehari segala macam atau berapa kilometer ya. Bentuknya kayak gitu. Tapi bagian itu sebenarnya cuma ada hologram. Nah, mereka mengklaim bahwa ini bisa menengkatkan kekuatan, meningkatkan keseimbangan, dan bikin banyak olahragawan juga banyak pakai. Dan bahkan sampai endorse gitu ya. Nah, ketika udah di-endorse banyak olahragawan pakai, akhirnya makin banyak yang pakai. Mereka juga bikin video demo gitu ya. Orang disuruh coba angkat barang tanpa gelang power balance, dan dengan gelang power balance. Disuruhnya imbangin diri juga dengan dan tanpa gitu ya. Terus hasilnya, kelihatan bahwa, oh kalau pakai gelang power balance, dia lebih seimbang, dia lebih kuat. Banyak anak-anak yang percaya, anak-anak sekolah, aduh kasihan banget gitu ya, yang bikin salesnya naik pesat dari tahun ke tahun. Sampai ada sekelompok orang, yang melakukan penelitian dari efeknya power balance ini sebenarnya ada nggak sih? Hasilnya tidak ada dampaknya sama sekali. Nggak ada, super-super tidak ada gitu ya. Lalu mereka tuntut si produsen power balance ini, dan akhirnya produsennya kalah, bayar denda sampai dinyatakan bangkrut. Dan mereka pun mengakui, memang sebenarnya nggak ada efeknya. Jadi ini mungkin pembohongan paling besar dalam sejarah marketing ya. Tapi balik lagi, kenapa orang pakai? Karena itu tadi ada ritual, wah kalau saya pakai ini terus habis itu saya jadi segala macam gitu ya. Nah, yang kita bisa pelajari dari sini apa? Yang pertama, perception is reality. Ketika otak kita membentuk persepsi, dan percaya sama persepsi itu, maka itu jadi realitas setidaknya di otak kita. Ada istilah we see the world not as is but as we are. Jadi kita melihat dunia itu bukan seperti apa adanya dunia, tapi seperti apa adanya pikiran kita. Otak kita itu selalu bikin mental konsep terhadap apapun yang ditangkap gitu ya. Jadi apa yang kita lihat itu tidak selalu jadi realitas di luar gitu ya. Tapi setidaknya itu jadi realitas bentukan otak kita, mental konsep kita. Makanya hal yang sama bisa punya gambaran berbeda di dua orang yang berbeda. Contohnya apa? Contoh durian. Duren, kalau ditunjukin durian, orang Indonesia langsung wah ini dia nih. Sampai kita bilang kejatuhan durian gitu kan, dapat rejeki itu dianalogikan sebagai kejatuhan durian runtuh gitu ya. Sementara orang bule jijik gitu, kejatuhan durian runtuh buat mereka udah sakit gak enak pula gitu kan. Jadi itu tadi gitu. Padahal bendanya sama. Artinya realitasnya tidak menempel di duren, realitasnya menempel di siapa yang memproses itu. Buat orang Indonesia ini rejeki, buat orang bule ini musibah gitu. Jadi sama sekali kita melihat bahwa persepsi itu jadi realitas di otak kita karena setiap orang punya perseptif filter berbeda dan akhirnya punya mental konsep yang berbeda. Dan kalau udah percaya ya akhirnya jadi realitas setidaknya di benak kita. Nah tapi kenapa kita bisa percaya? Yang pertama ada yang namanya grup bias. Grup bias itu adalah apa ya, kita bias karena kita berusaha baik sadar ataupun bawah sadar itu solidar terhadap grup kita ya. Awalnya ikut-ikutan gitu, ikut iklan gitu ya. Atau siapapun yang mulai duluan gak percaya-percaya amat tapi udah deh lakuin aja just for fun gitu. Apapun aktivitinya, bisa si Oreo, bisa si power balance atau apapun. Lama-lama makin banyak yang lakuin dan akhirnya mulai terbentuk grup bias tadi gitu ya. Kayak sesuatu yang mulai dipercaya harus dilakuin sebagai bagian dari grup itu tadi. Makin lama makin membesar makin banyak yang ikut dan jadi snowball. Dan orang udah gak mempertanyakan lagi, orang udah lakuin aja semua orang lakuin. Bukti bahwa itu orang menganggap bahwa ini dilakuin banyak orang, artinya itu bener kalau salah masa iya rame-rame ngelakuin kan gitu ya. Nah ini terjadi sama semua contoh di atas, Oreo semua orang lakuinnya. Terus akhirnya saya juga deh supaya ya saya ikutan sama teman-teman saya. Kapal terbang kertas ditiup dulu, semua orang lakuin. Yang lain juga. Power balance juga sama. Ketok meja, wah ini lebih menarik lagi. Semua orang lakuin itu dan apa ya, ada potential pain yang ada potential risk yang muncul ketika kita gak ngelakuin. Karena sebenarnya ritual ketok meja itu kan sebenarnya untuk mencegah resiko. Beliefnya adalah kalau kita ketok meja itu tidak terjadi kepada kita gitu ya. Nah sehingga dorongan untuk melakukannya lebih gede. Karena buat orang kayak, aduh saya gak tau sih bakal kejadian apa enggak. Tapi kalau gara-gara gak ngetok aja kejadian kan ya elah yaudah deh ketok aja deh. Akhirnya terus-menerus, terus-menerus dan bergulir. Jadi buat orang udahlah gak ada ruginya lakuin aja. Nah selanjutnya ada effort justification bias. Effort justification bias ini sebenarnya adalah bias yang bikin orang merasa ada value lebih ketika kita melakukan effort lebih terhadap sesuatu. Contoh yang paling umum itu IKEA sama Lego. IKEA sama Lego itu kan kita beli tapi kita rakit sendiri. Tapi dengan begitu kita menghargai. Kita menghargai sofanya IKEA bukan sekedar karena itu sofa bagus, tapi karena kita ngerakit sendiri sehingga kita merasa oh ada effort kita di sana. Lego juga sama. Lego ketika beli udah jadi sama beli kita rakit sendiri itu perasaannya di kita beda. Nah ini juga sama ritual juga sama. Ada effort yang kita lakukan lebih gitu ya. Sehingga kita lebih terikat ke sana, lebih percaya ada dampaknya dari ritual yang kita lakuin. Nah selanjutnya lagi ada lagi conformity bias. Conformity bias ini adalah kecenderungan untuk kita ketika kita punya keyakinan, punya kepercayaan gitu ya. Kecenderungan kita untuk ketika didorong informasi untuk menguji kepercayaan ini, kita lebih aware sama informasi-informasi yang mengkonfirmasi bahwa kepercayaan kita benar. Ketika enggak ya udah enggak. Ritual juga sama, sama seperti itu. Ketika ada hal yang enggak sejalan dengan ritual, kita anggap oh yaudah misalnya apa ya ngetok meja, kita ngomong sesuatu kita enggak ngetok meja, kita enggak ngetok meja gitu ya. Terus oh yaudah enggak ini aja kali ya. Tapi begitu kita enggak ketok meja ada hal buruk gitu ya. Terus kita bilang kemarin sih enggak ketok meja gitu ya. Tapi kalau kita ketok meja dan ada hal buruk, kita atributi ke yang lain gitu ya kan. Power balance pun juga sama gitu kan. Begitu menang, apa namanya, kita bilang ya Tuhan pakai power balance sih. Kalau kalah kita enggak mengatributi itu ke power balance. Padahal bisa aja. Pesawat terbang kertas juga sama, ditiup terus diterbangin gitu ya. Kalau terbangnya enggak jauh yaudah, kita enggak ngebahas itu gara-gara sebenarnya si tiupan itu enggak ada masalahnya. Malah kita bilang, wah tiupannya kurang kenceng, malah dikonfirmasi gitu ya. Tapi kalau jauh tuh kan gara-gara ditiup sih gitu ya. Nah itu tadi. Nah selanjutnya ada lagi ilustri truth effect. Ini kan sebenarnya adalah kebohongan. Konsep utamanya adalah kebohongan ketika diomongin terus-terusan, akhirnya orang jadi percaya dan menganggap itu sebagai kebenaran. Nah saya enggak bilang bahwa ritual marketing itu kebohongan, tapi ketika kita percaya bahwa dengan melakukan sesuatu, dengan dibuka, dijilat, dicelupin, itu jadi enak dan itu terus-terus dilakukan, akhirnya kita makin percaya bahwa cara itu akan bikin Oreo akan jadi semakin enak. Dan pada akhirnya tercipta placebo effect. Placebo effect itu apa sih? Placebo itu kan gini, dulu kan ada namanya pil placebo. Jadi kalau orang sakit terus abis itu datang ke dokter, dikasih pil yang sebenarnya kosong. Ya kayak kemarin waktu tes vaksin ya, itu kan juga ada vaksin yang sebenarnya enggak ada apa-apa, itu cuma air sama vitamin misalnya. Habis itu orang merasa, wah saya kok lebih seger ya. Nah itu dia. Jadi ritual ini bisa create placebo effect. Sebenarnya enggak ada apa-apanya, tapi karena orang punya keyakinan, kita mensugesti bahwa oh ini punya daya magis gitu. Dan ini terus bergulir dan kita mempercayainya gitu. Nah jadi gimana marketing bisa ambil bagian di sini? Kalau sebatas Oreo enggak apa-apa. Enggak ada risiko, enggak bisa dibilang penipuan, karena enggak klaim jadi lebih enak juga kan. Dia enggak bilang oh ini loh caranya supaya Oreo lebih enak gitu ya. Implisit pun enggak. Ini lebih nunjukin salah satu ritual orang yang makan ini. Dan menariknya ini malah jadi sesuatu yang diingat untuk menciptakan sugesti, walaupun enggak dijanjiin sama Oreo itu tadi. Tapi kalau modelnya power balance jangan, karena itu udah penipuan, itu over claim, karena secara eksplisit ngomong ya. Jadi intinya buat orang marketing, kalau mau memanfaatkan ritual marketing, which ini banyak opportunity-nya, lihat ada risiko apa enggak. Seberapa jauh kita bisa melakukan itu, apakah ini over claim apa enggak, implisit apa enggak. Kalau memang iya, kalau memang risikonya gede, jangan lakuin. Tapi kalau sekedar just for fun, tanpa ada risiko dan sebagainya, enggak over claim juga, bisa dilakukan dan kita bisa dapat banyak-banyak benefit dari ritual marketing ini. Seperti biasa, ada kuis. Pertanyaannya sebagai berikut. Jawaban untuk kuis episode ini bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu jangan ketinggalan selalu ikuti marketing di Marketeers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri.